Intro Di episode 1 kali ini, si Siji dan keempat kurator berkunjung ke Bentara Budaya Bali untuk melihat pameran Blue Drew Project dan ngobrolin tentang praktik kuratorial di Bali bareng Wayan Sujana atau Pak Suklu, IGD Jayaputra atau D.I.D. dan Ngakan Putu Agus Artawijaya atau N.Pau Terima kasih, selamat siang teman-teman, terutama Suryawati dan JD Berarti ketika kita bertemu pertama itu Suryawati baru terjun ke Bali juga gitu ya? Ya, kalau saya berbicara soal kurator, sesungguhnya kan kalau dia Indonesia Indonesia itu selalu kita terlambat sebetulnya gitu ya, karena di barat sendiri sudah diambrukkan, kita baru ngomongin gitu ya dan kita mencoba terminologi kurator ini kita coba filah-filah, kemudian maknai, kemudian kita pakai karena kita belum menemukan terminologi lain selain kurator gitu ya Kemudian terkait dengan di Bali gimana kurasi pameran, saya sendiri belum menemukan kurasi pameran di Bali gitu Selama ini kalau ngomongin kurator yang, yang apa maknanya memang benar-benar mengurasi, kemudian ada diskors atau wacana yang dibuat atau diwacanakan kemudian memilih seniman, kemudian bekerja sama dengan ekosistem yang lain, dengan galeri yang memang konsisten untuk men-support seniman Nah itu sesungguhnya di Bali kan tidak ada Saya lihat, makanya saya nanyain Arief, Arief ketika dipakai oleh Gongtoni yang konsisten dia dipakai untuk mengkurasi pameran tapi baru sebatas menulis, bukan mengkurasi Terakhir dia mengangkat tentang tema Violent of Bali Nah disitu dia mulai mengkurasi gitu, dia mencoba melacak satu sejarah seni rupa di Bali Kegelapan di Bali seperti ada G30S, kemudian dia bangunlah satu wacana untuk melihat seniman ada nggak yang mencoba meng-create itu dalam ekspresi karya-karyanya Cuman kan itu juga tidak bergulir gitu, ketika dilaksanakan sekali kemudian hilang Saya waktu itu mewawancarai semua seniman dan termasuk Arief saya mewawancarai kenapa membuat itu Karena saya lihat itu menarik Artinya untuk menggedor satu bentuk kesadaran tentang konteks sosial dan politik Bali Jadi dipilihlah seniman-seniman yang kemungkinan ada visual ataupun ekspresi karyanya ataupun pilihan konsepnya yang mengarah ke situ Walaupun di kurasi pertama itu belum 100% muncul Tapi kalau ini dilakukan sampai 10 tahun ke depannya kemungkinan akan ada satu temuan yang berkaitan dengan itu Nah itu pertama itu yang saya ingin katakan bahwa di Bali sesungguhnya belum ada ya seperti ini ya Kalau saya kemarin disuruh menjadi kurator Mega Rupa Mega Rupa itu saya bukan sebagai kurator sesungguhnya Karena saya dipilih kemudian peserta sudah ada saya hanya masuk gitu Sama dengan dia gitu Jadi sebetulnya bukan kurator, bukan kita yang meng-create wacana Kemudian memilih seniman, kemudian memilih tempat Nah itu kan pekerjaan kurator sebetulnya ada itu Bahkan kalau di luar negeri kurator itu harus menguasai hukum juga gitu Untuk memberikan nilai kepada karya Kenapa karya ini harganya sekian gitu Jadi dia harus punya 3 ilmu sebagai kurator Tahu tentang sejarah seni, kemudian dihukum, kemudian dia paham tentang produk gitu ya Sehingga ketika ditanyain harga kenapa harganya sekian Dia bisa menjawab Walaupun sekarang sesungguhnya Mika dan kawan-kawan sudah merumuskan Kenapa karya ini harganya sekian Kenapa ini murah Mbaknya ini gelas ini Kenapa kaca ini harganya kalau saya beli 50 juta Eh 50 ribu Tapi ketika dipakai oleh Soekarno Ketika dijual dia harganya 500 juta Ada konteks karya ini ketika di koleksi oleh siapa Dia bertambah harganya Nah hal semacam ini seorang kurator mestinya memahami itu gitu Di luar gitu Makanya ketika saya ingin membuat satu event-event dan melibatkan beberapa seniman Sesungguhnya saya merasa menjadi organizer Organizer yang memiliki konsep dan ideologi Kalau tulisan si Martin Suryajaya yang menulis buku Estetica Ini dia Saya pikir dia punya kesadaran bahwa Di titik leper tertentu seniman akhirnya akan menjadi seorang organizer seni gitu Artinya dia membangun konsep Kemudian mengajak masyarakat untuk menjadi participatorinya Masyarakat tiba-tiba suntuk untuk mengerjakan konsep itu gitu Dan karya itu adalah milik masyarakat Si seniman hanya memberikan impuls awal kemudian terjadilah kebudayaan Saya merasa ada di wilayah itu gitu Jadi saya ada kesadaran baru terkait dengan fenomena seni Tiba-tiba meng-create seperti dulu itu apa ini apa itu Karya seni yang saya lihat eksklusif Terlalu ada di ruangan seperti ini Steril Saya merasa kayaknya karya seni itu kok seperti di steril gitu gitu Mestinya karya seni itu benar-benar kontekstual dengan sosial masyarakatnya Bahkan masyarakat bisa mengalami apa yang dibuat oleh si seniman Nah disitu baru seniman akan termaknai oleh masyarakat luas gitu Tidak hanya eksklusif dan kemudian menjadi milik 10% dari masyarakat dunia Saya sebetulnya ada di titik itu mengambil peran disitu Mengambil peran sebagai seniman Kemudian kadang-kadang mengambil inisiatif sebagai konseptor sebuah gerakan seni Karena konseptor kemudian memberikan ruang eksplor Kemudian membingkai Akhirnya coba mengorganisirnya gini-gini Jadi saya mencoba itu dengan apa ini apa itu Kemudian kami juga punya Art Island Festival Ini juga semua apa yang saya coba create itu selalu melintas batas Jadi ada perform, ada musik, ada art objek, ada masyarakat Nah itu yang selalu saya buat gitu Sehingga ketika ini bentara warih dengan selalu ketika Seorang seniman membuat presentasi disini Dia pasti menuntut ada yang dalam workshop, ada yang dalam diskusi Nah itu dia dalam rangka bagaimana seni yang eksklusif ini Tiba-tiba di dalam ruangan Dishare ke masyarakat dengan melalui proses workshop Kemudian dishare literasinya melalui diskusi gitu Artinya tiga hal itu selalu dituntut kalau pameran disini Walaupun tidak semua seniman memenuhi itu Karena tidak semua seniman punya kababalitas untuk melakukan itu gitu Jadi saya merasa ada di titik itu Nah sekarang ketika Cuscus mau ada artis kurasi residensi seperti ini Makanya Seperti apa ini Apa faketnya itu gitu Ideologinya seperti apa Mungkin itu yang Apa ya Yang harus segera dipahami Karena setelah saya lacak juga Kita sebetulnya tidak bisa lepas dari tiga hal sebetulnya Dari sosiologi Kemudian dari psikologi Kemudian dari Apa lagi satu Dari Mungkin kalau di seni Lebih ke struktur seni ya Estetika gitu ya Jadi ketika seniman mengekspresikan seni itu Tentu karena ada kebutuhan psikologi gitu ya Ada kebutuhan yang meledak-ledak untuk disampaikan kepada publik Nah ketika produk karya ini sudah jadi dibawa ke ruang publik Ini pun memerlukan semacam apa ya Ruang diskursi gitu Jadi ketika masuk ke ruang sosial Diperlukanlah lagi ilmu sosiologi ini gitu Kurasi ini untuk masyarakat yang mana gitu Masyarakat desa atau masyarakat elit atau masyarakat tertentu Karena kan masyarakat juga seperti terpragmentasi kelasnya gitu Nah disitu seorang kurator harus menyadari itu Atau orang yang akan mempresenting karyanya ke ruang publik Mengajak seniman-seniman Harus memahami itu Yang saya lihat di Custus selama ini Saya mengamati perjalanannya Mencoba meng-create itu ya Antara apa ya Seniman kemudian ada masyarakat Kemudian ada konteks sosial sebetulnya Dan pasar itu kan sebetulnya konteks sosial Kemudian di-create dengan Grafik yang oke gitu Saya ngiri dengan Karena ada dua orang ini yang desainer satu dan ini Kemudian networkingnya juga oke Kemudian mencoba meng-create Literasi grafiknya oke gitu Dan di Bali ini bisa jadi ukuran Kalau membuat pameran paling tidak mencapai titik itu Karena Audien kita sudah ada di Test macam itu Memilih cover atau memilih katalog Buat itu harus sudah ada testnya Harus ada di titik itu Kalau di turun lagi Kualitasnya Udah Kita aja noleh gak Megang gak Ingin gitu Tapi Kalaupun hanya selembar tapi Desainnya oke Kita ingin pegang ini Seperti sebuah tepak yang termahnain gitu Nah hal semacam itu kan menjadi Penting dan Terkait dengan tiga Kayak Sosiologi Akhirnya seorang kurator harus Baca Sosiologi dari yang klasik Sampai yang Kontemporer Dan disitu yang paling kontemporer Lagi-lagi Partisipatory itu Ada teori A&T namanya Aton networking teori Teori Sosiologi yang terkini gitu Bagaimana menempatkan barang-barang ini Sebetulnya Semakin peka seorang Seorang presenter Untuk menaruh karya itu Semakin berarti Ruangan dan karya-karya ini Jadi dia tidak Hanya ditaruh gitu Menggunakan display apa Nah itu Seorang Bruno Latour yang Memunculkan teori A&T ini Bahkan Ketika kita duduk ini Disitu ada Ada botol untuk air Disini ada Perekam Ini penting sekali gitu Si audien Sangat terpengaruh Bahkan fashion kita disini gitu Suryawati dengan gaya Seperti ini Saya dengan gaya ini Sangat mempengaruhi gitu Dan terhitung Disitu ada istilah Atan dan Aktor gitu Pameran ini Siapa yang ini? Si Dede Jadi Wah terjadinya ini Dede Dia bisa menjadi Atan dia gitu Jadi Bisa jadi aktor Bisa saja Oh kenapa ada Tiba-tiba Aktannya bisa Suryawati Diam-diam Dede Bikin aja pameran begini Tapi saya di belakang Enggak kelihatan Terjadilah peristiwa ini Aktannya Suryawati Yang menentukan Tiba-tiba Peristiwa ini terjadi Tapi yang kelihatan Aktor-aktor yang disini Bahkan terkait dengan Politik Dengan Segala macam itu Ilmu ini Penting sekali dipakai Kemudian Di psikologi Ini Ilmu apa Psikologi Humanis Jadi Bagaimana Sekarang bagaimana Karya itu Selayaknya Ketika Publik datang Ataupun Bahkan publik Harus Mengalami Ketika Dia masuk kesini Disini ada karya Yang banyak ini Bisa melibatkan masyarakat Bisa melibatkan Audien dalam Dia tiba-tiba Terlibat Dan merasakan sesuatu Bahkan Mencapai pada titik Pengalaman-pengalaman Yang melampaui Ruang dan waktu Berarti kan itu Spiritualitas Yang mendalam Nah itu yang Ilmu psikologi Itu yang paling Paling terkini gitu Dan di estetika juga begitu Bahwa Partispatori Kemudian seniman Sudah menjadi organizer Nah Apakah Teman-teman Nanti Dalam kurasi Akan menyertakan itu Atau Ada ideologi Atau Kesadaran itu Tentu Sangat tergantung Masing-masing gitu Kemudian Tergantung juga Local geniusnya Maksudnya Kalau dari Di Makassar Bagaimana Meng-create Sebuah Event Akan lebih sulit Ketimbang di Bali Karena di Bali Seni Sudah menjadi The way of life gitu Tinggal sekarang Seni Seperti apa gitu kan Tradisional Modern Kentemporer Atau Bahkan Hari-hari ini Proses pun bisa menjadi Presenting Study Tentang bentuk pun Bisa dipamerkan Artinya Baru belajar aja Anak-anak Yang ikut workshop Kita presenting Dia bisa menjadi Satu bentuk Presenting Discourse gitu Nah artinya kan Sudah melampaui Batas-batas Dari Kurasi Yang di awal Sangat terkait dengan Objek seni Yang dimaknai Sekarang Bagaimana Melibatkan masyarakat Dan konteks Sosialnya Kalau saya sih Sebatas itu aja Bisa Bisa Merasakan Dan itu pun muncul Ketika Ya itu dah Apa Pengalaman yang terus Bertambah gitu Kemudian Saya yang suka Melakukan eksplorasi Tiba-tiba Tersadar kenapa Saya terlalu eksklusif Ada Seperti di satu ruang Yang berjarak Dengan masyarakat Nah itu yang Kalau Suriawati bilang Menggedor Saya mencoba Melakukan Apa ya Menghancurkan diri sendiri Untuk Untuk Membuat lagi Membuat lagi Mungkin bukan membuat Menemukan lagi sesuatu Kalau orang lain Saya akan Eksplorasi tertentu Untuk Apa ya Mencari Menggali kan gitu Pada titik tertentu Saya merasa bahwa Saya selalu menemukan sesuatu Ketika Merasa Diri Terbuka Untuk Welcome Untuk sesuatu yang datang Dari luar Intinya sih Seperti itu sudah Mungkin dari Nanti dari Saving ini bisa Bisa Kita bisa Saling mengisi Terima kasih Ya waktu Ya waktu Kita pertama Apa Get to know Get to know Saling menang Suku itu Sudah aktif banget Maksudnya Untuk Mengorganize Event Dan berkolaborasi Dengan teman-teman yang Gak cuma di Bali Gak cuma mahasiswa Gak cuma masyarakat Tapi juga Dari Jogja Dari mana Yang datang gitu Juga diajak bareng gitu kan Jadi Opennessnya lah Keterbukaan itu sangat-sangat Bisa dirasakan Kalau yang muda nih Kalau dari Apa namanya Apa yang disampaikan Pak Suklu tadi Justru Muncul pertanyaan yang mendasar sih Nah kalau misalnya Porsi seniman Kak Pak Suklu Sudah berada di titik itu Kan seperti itu Nah Posisi kurator Di Bali ini Posisi kurator Di Bali Yang mata bena Pak Suklu sudah memahami sejauh itu Yang kita melihat Pak Suklu sebagai sosok seniman Nah Sedangkan kurator di Bali Kita ngomong wilayah Bali ya Belum berada di wilayah itu Berarti Ada sesuatu dong Dengan posisi kurator di Bali Kan seperti itu jadinya Ya kan apalagi dengan Kesadaran lah Kalau misalnya Pak Suklu melihat Yang pertama itu Yang pertama itu Misalnya projeknya Arif ya Pak ya Sebagai salah satu Pengkurasian Yang metodenya Cukup jelas lah Yang violent of Bali itu Nah Secara tidak langsung Berarti memang di Bali Permasalahannya Kurator itu Memang Belum terbentuk Kan seperti itu Bisa kita bilang Memang bermasalah itu Berarti Sebelum Pak Suklu melontarkan itu Kuskus jauh lebih sensitif melihat Ada masalah di sana Sehingga membuat satu Residensi tentang kuratorial ini Kan itu Nah pertanyaannya Bu Surya maupun Pak Jinde Mengapa bisa merasakan hal itu Kan itu pertanyaan yang mendasar Ke Bu Surya dan Pak Jinde ya Sedangkan kami Kami yang Ngomongin medan seni rupa aja Itu misalnya Enggak sampai di sana Nah gitu Nah kok Bisa melihat hal itu Sedangkan Pak Suklu tadi Dia kan Jelas lah Ya Itu gimana itu Itu mendasar sih dulu Pertama-tama aja Baru pertama lo ini Kamu disuruh ngomong kok melempar pertanyaan Kita sharing dong nek Diskusi bukan dialog Oh iya Diskusi bukan dialog Diskusi Aksi itu Ya mungkin yang lain dulu Nanti kan ditabung-nabung Belum ya Diskusi ini bukan dialog Fitri, Fitri Apa ya Apa ya Ya udah Apa ya Ya memang kalau Kalau aku lihat juga Emang Ya tadi kan udah seperti intro juga Kalau secara kurator emang Ya dulu emang gak banyak Gak banyak yang bisa Dilihat Look up to di Bali sih gitu Jadi emang pada Ya aku Personally ya Jadinya juga emang Ya kayak Belajar sendiri juga Akhirnya Secara pengalaman juga Dan kebetulan Berarti sekarang ya Empat tahun terakhir ya 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 maksudnya Memang kebetulan diajak Ketemu Terus abis di Kus-Kus juga sebagai Content Writer Jadi memang Ya pelan-pelan Terus juga Belajar sama PK Grup YD D juga Jadi Dan memang Ya Aku tuh waktu terdengar Bakal ada ini Diajak sama Kus-Kus juga Ngerasa kayak Ya ini emang dibutuhin sih Gitu Karena Dengan adanya Itu balik lagi dengan Ada yang banyak Ya Macam Ada semangat lah sekarang Ini Dengan Ya semoga dengan Ada Creator in Residency Kita bisa bareng-bareng Bener-bener collab Bener-bener Ada yang bisa dihasilkan lah Dan nanti di-sharing Ya Sebenernya ideologi Kusus Galera sendiri Memang Sangat-sangat berhubungan dengan Sharing Dengan komunitas Dan masyarakat Secara Luas Yang saya rasakan Waktu saya datang ke Bali Dan Saya Compare Dengan waktu saya Hidup di Melbourne Pada waktu Belajar Di sana Adalah Seni itu sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat umum Jadi Kalau ada pembukaan galeri Ataupun Museum Visit gitu Itu Gak cuman orang-orang tertentu Gak cuman orang-orang Gak cuman seniman Atau seniman punya kawan Atau keluarga Tapi masyarakat umum itu Sudah terbiasa Oleh Kegiatan Semacam itu Karena mereka Sudah bisa merasakan Itu Memperkaya Hidup Sehingga Waktu kita Apa Desain Untuk Membuka Satu ruang Menjadi satu platform Itu Sesuatu yang sangat penting adalah Satu Edukasi Tapi dari segi kreativitas Untuk Mendorong kreativitas Bahkan dari anak kecil Tapi yang kedua Yang lebih Sama pentingnya Itu adalah Gimana bisa memasyarakatkan itu Jadi tadi waktu Suku ngomong tentang Engaging The Society Secara Luas Dan Supaya Masyarakat tidak Tidak Terasa Sangat jauh Dan tidak Terlihat Tidak seperti eksklusif Itu Sebenarnya sangat deket Dengan Apa yang kita Mau Lakukan di Khusus Galeri Sebenarnya kita sendiri Juga masih eksplor Karena kita Bukan Dari Bukan dari Seniman Bukan dari seniman Ataupun bukan Tidak punya pendidikan Istilahnya galeris Jadi bukan Bukan seperti galeris Komersial Tapi lebih Gimana kita bisa Menggunakan satu ruang Untuk Engage Begitu Dan Program-program yang Kita jalanin Tahun pertama Tahun kedua kan Kebanyakan kita jadi kurator Sendiri Jadi yang kita yang Seperti yang sudah ngomong Kita Mengorganize Merorganize Dan Memikirin Makanya formatnya Gimana Mengajak siapa Atau open call Atau gimana gitu Ketika kita Kita mau Melepaskan kontrol itu Untuk Supaya ruangan ini Bisa menjadi lebih 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 mungkin Karena kita pun kan Pasti Ya Bener ya Jadi umpamanya kita bisa Lebih Kasih Keleluasaan Ke orang lain Apalagi dari segi kuratornya Mungkin kan bisa lebih Bervariasi lah Istilahnya Kita mau membuka Ke Kele Apa Kebebasan Kebebasan itu Keragaman Keragaman itu juga Cuman kita juga kesulitan gitu Makanya Oh no Ya udah Kalau gitu kita Malah Ini aja Ada Ada Kurator Sebenarnya Sama-sama Merasakan kan Iya Seniman juga merasakan Seperti itu ya Lebih-lebih lagi Dengan Konteks Sekarang ya Intinya Kita bukan hanya Membuat satu Pameran aja gitu Memajang karya aja Tapi kita Melihat lebih dari itu Gimana kita bisa Lebih dalam dari Hanya Memajang karya gitu Intinya Sama Menulis Ya Untuk Pameran gitu kan Jadi Itu diperlukan sih Dan itu Dirasakan Mungkin zaman-zaman dulu ya Enggak Begitu masalah ya Dengan hanya sekadar Memajang karya Dan tulisan gitu ya Tapi Sekian lama Itu di Dengan Perkembangan ya Di Luang Di Luar Bali ya Kota-kota lain juga Pemikirannya Lebih Lebih mendalam Dan Udah lebih jauh Dari konteks yang Bali gitu Intinya gitu Karena Ada Mungkin ya Itu ada hubungan dengan Perkembangan dengan Tradisi ya Tradisi kan Pemulangan ya Apa yang udah Ada Dan tidak Pertanyakan lagi gitu Tapi kalau Kita ngomong contemporary Dan Dan modern gitu Berarti kan Kita build Conceptual terutama Kita build Meaning ya Dan Mungkin diartikan lagi Dengan konteks Baru gitu So itu perlu Perlu sekali Dan Dengan kita Merunning Tempasa yang 2 tahun Sebelumnya Dari 2017 Sama 2018 Kita merasa Tanggung jawabnya Lebih besar lagi Dari Hanya membuat Satu kurasi Satu program Untuk Mengangkat Teman-teman yang Emerging gitu Kita Malah merasa Kita ada tugas Untuk Dimana Membawa mereka Bisa ada Exposure yang lebih gitu Jadi Tanggung jawabnya itu Jauh Bisa terasa Dari segi Kita Jadi Kayak organizer Atau Menjadi host Untuk program ini gitu Seperti Ya Kita selalu Memikirkan Untuk Partisipannya Setelah mereka ikut Acara Tempasa Harusnya Gimana Kita harusnya Ada hubungan Apalagi dengan Alumni kita Ya Bukan hanya Sekadar pameran Lepas I think Itu Itu menjadi Kita lebih sadar Sebagai Pihak galeri Khusus galerinya gitu Atau saya Merasa lebih Lebih Terasa Gimana Kita Gak hanya sekadar Tempat Ya Kita Ada tugas untuk juga Membangun bersama Berjalan bersama Seniman gitu I think Itu yang Jadi titik penting sih Untuk Kenapa Kita ada dalam Program Residensi ini gitu Dan Memikir lagi Program Program Tempasannya Kedepannya Harus gimana Supaya Kita bisa Benar-benar membantu Itu Bukan hanya Dari segi Jumlah Yang terpamerkan Ya Tapi Kalau kita Bisa Benar-benar angkat Dua orang aja Tapi dua orangnya Bisa maju Sampai Keluar Dunia Atau benar-benar Membangun Karya mereka Itu jauh lebih bagus Dari kalau kita Ada ratusan orang Yang diangkat Tapi Gak kemana-mana Intinya gitu Dan I think Ya Cara membagi Juga ya Mengangkat Nginya Levelnya Kesadaran Pentingnya Untuk kurasinya Itu juga sangat Diperlukan I think itu hanya Kebiasaan sih Kalau kita banyak Biar keluar Banyak Terlibat dalam Pameran Yang benar-benar Kurasinya bagus Kita bisa terasa kok Kebiasanya Kalau kebiasanya Itu udah ada Otomatis Kita pemintanya Juga Kita harus kesana Gitu ya 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 I think itu hanya kebiasaan JIP JIP Kalau Pak Suku Suku Nanti saya dengar ngobrol Sebenarnya Saya dan teman-teman Saya terutama sebenarnya Saya kan Apa ya Seni ini sebenarnya Cuma Cuma Cara lain Mencari jalan sebenarnya Bahwa Kenimbangan pengetahuan itu Penuh dalam Abjat gitu kan Kuruf Tapi kemudian Di Ekspresi Ini kan banyak sebenarnya Hal yang Baik yang Di atas kanvas Yang Mediumnya Sampai Video awal Saya cerita tadi pagi Bahwa Memang Kalau Yang saya lakukan dengan teman-teman Saya di Makassar Memang Saya bukan Lata Seni rupa Tapi Hanya muli Tapi Kemudian Segipun saya bertarik Sangat bertarik dengan Seni rupa Kami melakukan Hal Misalnya Hal yang Kami anggap kosong Di ekosistem seni rupa ini Kita Sekarang Segini Misalnya Kita coba isi Website Harsi Penelitian Bahkan Sampai Bahkan Kita Organize Eventnya Sampai Dari Kemudian Hilari Dari Jadi Direktur Makassar Penelitian Ini juga Makassar Penelitian Kemudian Kemudian Teman-teman Mengenal saya Itu Sebagai penerbitan Penelitian Saya Memisi Penerbitan Jadi Mungkin Teman-teman Meminta Saya Meminta Tolong Intinya Sebenarnya Manajemennya Sudah Beradul Melakukan Pada Class Ada yang Lari kejung Ada yang Tetap Tapi Kemudian Ya Pokoknya Intinya Cuci piring Jadi Jadi Sebelah Sebelah-sebelah Selesai Kami coba Sebelah Berhasil Tuhan Tapi Selama Dua tahun Ini Makassar Penelitian Percobaan Sebenarnya Selalu Saya dikit Misalnya Saya Diam-diam Sebenarnya Mengetahkan Bahwa Selalu Makassar Penelitian Harus TKS Sosial Berhasil Lewat Seni Jadi Ada Mencari Format Seni Lingkungannya Seni Fahdu-fahdu Seperti Bagaimana Itu yang harus saya cobakan semua. Misalnya ada beberapa hal yang harus saya sosial, karena di manajemen sendiri misalnya sebagai rekayaan sosial, karena tidak ada praktek, bahkan mahasiswa sendiri lupa, anak-anak dengan faktor yang berbeda-beda masuk. Dan kemudian di uji secara manajemen, ya ada yang beberapa yang terlempar tapi lebih banyak yang tinggal tetap, karena mereka menganggap penyakit, pengalaman baru, bahkan pelajaran yang sangat baru bagi mereka. Sangat menarik karena menggunakan bentuk dan warna. Nah, di Makassar Binal, di acaranya, kami coba bahkan konser Binal itu, kami menutupkan malam. Kami tidak pesatkan di sebuah kota-kota, tapi di sebuah kota-kota. Itu memungkinkan karena jaringan literasi kami ada di kota-kota itu. Jadi kami pakai bukan justru buku, dulu seni lupa. Dulu kirim-kirim buku, sekarang kirim-kirim konsep seni lupa. Tapi menarik, karena kemudian mereka sadar bahwa memang kita butuh variasi, variasi kegiatan. Ternyata, misalnya, kegiatan dari Lepong, kita cuma komunitas maja. Tapi kemudian ada teater yang... Saya baru tahu, kemudian ada teater di kota kecil, di lupu buku, ya sudah 4 tahun. Kan, sepertinya ya orang lagi kecil-kecil sudah tahu. Terus, di pare-pare, saya ketemu mahasiswa sedemani kuliner. Dan saya bilang, andai kamu tidak sebar di beberapa kota, kita tidak akan ketemu. Kalau hanya mengandalkan membebani terselus buku kota Makassar sebagai pusat kebudayaan, Kita tidak akan ketemu. Dia juga ya. Hal-hal itu yang tadi, kemudian terselus buku, ya. Tapi sebenarnya yang saya lakukan itu karena, teman-teman, karena situasinya tidak memungkinkan. Yang memungkinkan itu misalnya sangat berbeda konteks. Juga di pariwisata minimal bahwa pasar itu sudah terbentuk sebenarnya. Kita tinggal isi, atau kayak kasarnya ya, jelak-jelakkan itu sudah selesai, gitu kan. Misalnya ada petik jualan apa-apa. Tapi bisa jelasnya diputuskan dengan apa yang konteksual, atau sesuatu yang berbilang. Itu saya kira, mungkin cukup mudah untuk membentuknya. Karena sebenarnya ada yang sudah memungkinkannya. Kalau ini Pakassar benar-benar kayak, kita boleh dari nol, gitu. Begitu. Kapalnya tadi tinggal lah, 2015, ya. Bangkainya jangan lagi, terus dipakung kembali, gitu. Diberbaikin satu-satu. Panggil orang guru baru. Ya benar-benar baru, enggak. Enggak tahu sendiri lupa. Tapi yang benar-benar, bahwa dari sini kita tahu. Ya, sendiri lupa. Memang bukan jadi orang sendiri lupa. Orang kumuh. Termasuk kita bisa-bisa dari 2 tahun. Bahkan saya bantu istri-istri-istri-istri-istri. Melokasi kita turi, teman-temannya. Ini berarti bom benang, itu namanya. Karena dia punya bom benang seberan. Sebenarnya percobaan awalnya Makassar final di situ. Secara, secara bekerja. Karena aku pernah melakukan percobaan di kolokasi di kota Makassar. Dan berhasil. Kemudian, model ini sebenarnya kita bawa. Tapi kalau ini berhasil. Berarti tinggal perangkatnya yang dibikin besar. Nah, 2019 tadi yang saya cerita tentang Makassar final. Kemudian kejadian. Oh iya. Tadi-tadi bisa. Bahkan kalau orang backup bilang juga, misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti Makassar final. Baru nemu model ini. Saya bilang, ya sebenarnya SMU-nya apa. Tidak ada konsep yang saklah seperti itu. Kalau ajak tentang sesuatu. Kalau final harus pusat. Saya malah menganggap harus disentralisasi. Jadi kita sebaru. Beberapa teman misalnya yang dari kewangan pekerja. Dia bilang, Kamu itu membuat saya kesulitan. Misalnya ada teman saya dari Vena, Pancong. Dia bilang, Saya selalu kesulitan menjelaskan. Teman-teman di luar sana. Tanya saya, Kamu itu Pakassar final. Tolong jelaskan. Dia bilang, Saya selalu kesulitan untuk semua. Indri ini. Menjelaskannya pendek. Maksudnya, Ya saya bisa mengerti kenapa kamu melakukan ini. Ada juga teman dari Sulawaya. Yang tidak pernah diundang tiba-tiba. Saya tahu maksudmu baik. Saya mau bantu. Saya menghubungi. Ya sudah dia berangkat. Dia tidak pernah kasih undangan. Tiba-tiba berangkat aja. Ya sudah. Ayo. Nah itu maksudnya yang tadi sebelum bilang. Itu juga siasat kami sebenarnya di Makassar untuk mengejar beberapa hal. Keposongan-keposongan. Misalnya arsif segala macam. Arsif. Bahkan membentuk seniman. Lahirkan seniman cepat dengan event. Membuat seniman. Membuat seniman. Crafting. Kurator ada seniman gak ada. Jadi. Sebenarnya kalau saya bilang posisi saya dimana? Untuk lokasi. Orang-orang yang merasa. Stabil. Sainginmu adalah. Jadi kayak begitu. Jadi. Tapi menariknya bahwa. Orang-orang yang ditumbuhkan ini. Dan tanah. Diperawat. Ini yang malah berkembang. Yang kurang stabil malah gak apa-apa sekali. Nah dikampung gak apa-apa. 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 Nah begitu yang merantai otak. Yang saya dan teman-teman. Apakah di Makassar. Jadi ada beberapa hal yang. Kira-kira kami melihat. Ya tadi memprovokasi sebenarnya. Ada. Kita tunggu-tunggu nih. Wah ini pameran. Pasal pamerannya. Sudah kita bikin pameran. Dia bikin seniman. Dia panggilnya. Sampai anak SMA yang di Makassar. Dia juga ditulis. Sampai kita juga. Itu provokasi. Hahaha. Tapi mereka bikin tangan anak SMA. Dia melakukan proses sebesi. Jadi mereka tidak mau bikin tangan. Hahaha. Hahaha. Ternyata. 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 Tiba-tiba juga. Kayak memutuskan sesuatu. Bahwa. Saya bisa melakukan ini. Nanti kelah. Ternyata. Bahkan mungkin. Yang dulunya tidak berhubungan. Yang proyeksi di depan. Yang tidak berhubungan dengan saya. Kemudian dia mencoba menghubungkan. Hmm. Misalnya dia. Tiba-tiba cari. Kalau. Sekolah diisi itu bagaimana ya. Hmm. Jika dia bagi. Ya dulunya. Coba. Universitas negeri. Biasa. Betanya. Tapi ketika dia habis melakukan ini. Kemudian tiba-tiba. Dia berkata. Aku bisa mengapain. Nah. Bagi saya. Partisipator yang begitu tadi. Misalnya di bagian paling kecil. Memberi pilihan orang pun sudah. Sesuatu. Sesuatu ya. Memberi alternatif. Jadi. Dulu orang punya pilihan satu. Sebenarnya juga bukan pilihan. Keterpaksaan kalau cuma satu. Terpaksa. Terpaksa. Karena cuma satu pilihan. Jadi. Begitu dikasih satu, dua, tiga pilihan. Baru bisa memilih. Ini. Di Makassar mungkin. Dan. Sekitar Makassar. Selatan. Ya. Lebih. Kalau di Makassar sebenarnya ada. Sekolah seni gak? Seni ada tiga. Tapi. Ya. Kemarin saya malah. Di. Di. Ada. Sekolah paling baru. Seni gudaya. Bisbi. Bisbi. Kayaknya ada juga ya. Enggak. Sini enggak. Hampir. 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 Saya ditandam sama dokternya. Gini. Makassar. Satunya HI. Terus. Dua orang sendiri lupa. Ditandam sama dokter sendiri. Yaudah. Diajar-ajar. Nantilah. Dokter Honores Kausar. Saya mau tanya gini. Di Makassar kan. Yang saya dengar-dengar itu kan. Malahan filmnya ya. Lagi naik. Sebenarnya banyak. Jadi. Ya. Karena Riri Risa kan bikin. Apa. Komunitas ya di sana. Riri Risa. Tapi sebenarnya begini. Membuat orang itu sebenarnya. Tidak semudah dibayangkan. Maksudnya. Kalau sepeda membuat. Dan kamu punya orang itu enggak cukup. Ya. Harus kongkrongin. Riri Risa. Tidak di situ setiap hari. Cuma gini aja. Modalnya. Tempatnya itu. Dia hanya rampai kalau ada acara. Oh. Ya tiap hari terbuka. Nah kalau tempat. Tempat kami nih. Di Makassar Tanda ini. Ya tiap hari bakal buka. Oh. Karena. Hari Minggu ada. Ada. Sekolah analisis kimia gitu. Hari Minggu datang. Mereka seragam. Kamu tahu dari mana tempat ini. Terus mau nyari. Kimia gitu. Ya. Kamu cek di Google. Hanya tempat ini yang membuka hari Minggu. Terus. Terus. Dan yang membuka hari Minggu. Kamu cek di Google. Perpustaka yang membuka hari Minggu itu. Cuma kamu. Berarti realitanya seperti itu. Soalnya. Di. Apa. Platform-laprom apa gitu. Banyak sih yang menginfokan bahwa film. Ya. Film. Itu juga. Lagi naik. Film. Sastra. Eee. Foto. Itu berarti. Makassar itu kan. Apa ya. Orang. Punya kemampuan. Untuk mengakses alat. Terus. Kedua. Juga. Beberapa tahun. Setelah. Beberapa. Mungkin 2005 mulai. Pesat-pesat berita itu. Lalu buka kantor cabang. Ya. Terserat. Para orang. Anak-anak yang kok dipotograf. Kemudian menjadi fotografer. Profesional. Tapi. Ya namanya wartawan. Sekarang kan. Gak punya ikatan. Dinas yang jelas gitu. Ya. Cuma dibayar. Dok jawabnya juga kurang gitu. Jadi. Jadi. Banyak ya. Tetap jadi. Ketika jadikan perjalanan. Tapi misalnya. Laki. Ya. Foto. Apalagi. Crap. Crap juga. Crap juga. Crap juga. Karena. Waktu. Diperkenalkan. Itu kita langsung bikin. Event public. Event public nya itu. Memungkus. Apa. Kampung benang tadi. Namanya. Jadi kayak. Kami. Langsung Indonesia kan. Yang bombing. Bomb benang. Jadi. Orang udah ganti. Maksudnya. 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 Sampai sekarang pun. Juga kami bikin bukunya. Maksud. 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 Maksudnya. 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 seni rupa kemudian masuk itu ada persoalan-persoalan tertentu yang tiba-tiba tidak bisa berkembang dan dia dari ini dan apa namanya peristiwa itu sudah diliterasi langsung jadi ada buku itu kan penyebaran yang sangat-sangat cepat di Bali justru itu yang kurang jadi peristiwa seni lagi banyak tapi enggak pernah di di apa dilok dengan literasi Jogja beruntung ada dulu ada Topik Rasen dengan gelaran gitu dia membuat almanak Jogja jadi sekian peristiwa seniman-seniman tiba-tiba dijadikan buku gitu kalau di Bandung ada siapa bikin Bandung art Bandung jadi ada buku kecil gitu jadi ada repren lah anak-anak muda yang sedang bergairah berkesenian ketika dia baca ada peristiwa sebelumnya kan bisa merepren itu gitu bisa melanjutkan tidak tiba-tiba merasa bahwa saya lo the first time melakukan padahal sudah pernah ada karena tidak tercatat kan enggak tidak terbaca nah itu kan kelemahan di Bali disitu jadi dengan makanya saya tertarik dengan apa ya grafik desain itu karena disitu terbaca sesedaran apapun grafik desain itu disitu ada ada apa semiotik yang bisa memaparkan peristiwa sebelumnya nah itu kan kayak disitu saya pikir bisa lebih cepat berkembang tinggal intent intent kemudian ya berjalanlah berlakulah dengan kosmologi disitu kultur disitu gitu hari-hari ini kan dengan narasi kecil diberikan berkembang di setiap tempat manfaatkan aja itu gitu saya mau nampak tadi misalnya di Mereka kan sebenernya kampung matenya masih budaya bukit ya orang bukit ketika Makassar menang sebenernya kalau mau dihitung itu kasar saya 400 juta harus dibutuhkan ada kekayaan budaya yang kemudian kayak munculkan pulang karena apa misalnya saya bilang saya bilang sama temen-temen di rumah-temen terutama di parepahnya saya bilang beban Makassar itu sudah jarang menjadi pusat tapi sudah jarang mempameran kalian harus hidup juga gitu jadi saya bilang saya punya temen beberapa intinya begini Makassar eh manajemen Makassar benang itu membagi jaringan bukan begitu caranya kalian menerima kalau kalian siap dalamnya percobaan itu saya lakukan waktu histeria semangat mau datang ke parepah saya sepakat sama temen-temen yang namanya Adin disana saya bilang Adin mau kirim dua saya bilang wah banyak uang ya enggak dong terus kirim dua nih pakai uang apa kalau bisa kamu modalin satu belikan ticket satu saya belikan ticket satu juga oke oke saya ngobrol dulu dengan temen-temen di parepah saya bilang gue punya korepah ini kesempatan kalian kalau kamu enggak terima ya enggak apa-apa saya bilang sama Adin gak usah jadinya ternyata mereka sanggup ya iya nanti kami belikan ticket jadi dua orang datang sebelum mereka datang saya bilang kamu jangan terlalu beban kalau ada segiman datang kayak ketiga paling ini pertama kali kamu bisa pakai cara orang islam orang tua kita saya bilang kamu pernah alami cara ini ada tamu orang bukis itu kadang muntah hanya karena tamu untuk menyajikan makanan tapi saya bilang begini kalau kamu enggak sambung pindahkan ke rumah yang lain jadi di sini itu kita pakai bener-bener jadi iya di Jogja gitu juga ada alternatif-alternatif gini kan misalnya tidak harus berupa uang misalnya dititipkan kemana habis itu misalnya kayak konsumsi bisa siapa yang mau nyembang gimana timbal baliknya gak harus berupa uang misalnya sempat ada gini ketika ada sebuah event dia pengen buat karya gede tapi dia kekurangan dana ada formulanya kamu bisa pakai uangmu sendiri tapi expose media kamu akan dapatkan semua jadi kan tidak harus ngasih dia uang untuk mau buat karya gede atau karya spektakuler nanti timbal baliknya bisa expose media kan harus uang mentah gitu lah kayak gitu saling subsidi-subsidi kayak gitu dipindahin salingmu berbalik tiga hari dua atau ada rumah sendiri tapi gantian yang menanggu nah iya iya instraktir gitu ya tiga hari tapi itu sebenarnya kekuatan Indonesia lah ya ya benar benar sama gini lagi kayak Pak Suklu tadi bilang tentang literasi itu misalnya ketika di Jogja kan yang bergerak itu tidak hanya isi dengan kurator apa-apa gitu antropologi-antropologi di UGM itu juga dia mencoba mencatat peristiwa-peristiwa itu yang paling minimal itu dengan status Facebook lah ada peristiwa apa mereka catat nah kayak gitu kan itu membantu literasi dengan cara yang paling mudah disini kan misalnya antropologi itu kemana dengan banyak proses entah dari ogoh-ogoh dengan peristiwanya dari anyaman serupung anyaman lagi dengan peristiwa kayak rurung galeri itu ketika dulu ada booming passion NK13 sampai masuk ke ranah-ranah orang sembahyang kayak gitu kan tidak ada yang mencatat kan hanya sebagai setiap orang sadar tapi mencatat sebagai sebuah peristiwa itu gak ada kenapa seperti itu ya di Bali ya mungkin apakah belum ada link tapi kalau Jogja mungkin linknya itu kembali lagi Jogja pusatnya mereka untuk belajar ikut bareng aja udah mau tidak di komando mereka mau bergerak karena memang kesana untuk belajar sini mau untuk holiday jadi kesadaran itu makanya terdisipliner ketika gini masalah itu ada mau gak mau kan kita memaksa terjadi pilihan itu ya kayak gitu cuma ada satu pilihan mungkin dengan proses ada residensi kayak begini ini kan kita seperti memaksa untuk ada gini itu kurator entah nanti endingnya pasti kan ada catatan-catatan atau tulisan-tulisan itu kan kayak diskusi kita waktu di Neka dulu itu kan kayak gitu sebenarnya maksud saya peristiwa-peristiwa di Bali entah paling remeh mencatat kayak misalnya penyor peristiwa-penyor berubah dari untuk upacara jadi hanya dekorasi kembali perupacara bentuk gayor itu kan terus ada pengembangan-pengembangan yang mencatat peristiwa-peristiwa reka gitu Sando ya dan kalau sendiri di Bali itu memang punya karakteristiknya tersendiri mungkin bisa digerakkan lebih jauh berbicara tentang seni partisipatoris saja misalkan itu kan dari akar kultural kita di Bali sudah sangat sering melakukan itu kadang-kadang diogoh-ogoh misalkan bagaimana anak-anak benda di satu komunitas banjar itu semuanya terlibat tapi hanya saja itu memang tidak termaknai dalam kerangka segerupa kontemporer kan begitu kan adanya sudah dianggap terlugi asa dalam aktivitas itu sama seperti yang dikatakan Dewo tadi bisa soal kayu atau soal berbagai bentuk-bentuk elemen-elemen yang selama ini mungkin kita anggap bukan seni tapi tradisi tapi bisa gak itu dimaknai kembali kembali dalam ruang ke sendiru kekotong kore misalkan maka kan dibutuhkan kolaborasi sebetulnya juga untuk memaknai praktik-praktik itu lebih jauh karena realitasnya sudah sangat berjalan di Bali misalkan realitas sudah berjalan tapi yang meliterasinya tapi mungkin apa yang diomongin Susanto ini interesting maksudnya menarik karena karena itu saking part of everyday life saking sesuatu yang bergulir dari segi kehidupan jadi kita gak merasa itu sesuatu yang harus ditulis mungkin ya si pelakunya mungkin gak tapi orang yang seharusnya melakukan itu antropolog ya kan dia tidak gini apa tidak menjalankan hakikatnya sebagai antropolog iya kan kita disuruh berkarya-berkarya mereka antropolog ya kan disuruh seniman melukis-melukis gimana ini mereka penda ngapa-ngapain pernah gak bekerja kita melukis saja gak disuruh berkarya mereka kok harus disuruh atau ada project baru nulis gak pernah nulis sendiri untuk kebutuhan sendiri gitu sebenarnya kalau gitu sedekat apa antropolog sama seniman itu misalnya dia merasa oh pameran ini gak ada konteksnya bukan masalah pamer peristiwa 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 pun gak ada gitu pada itu kan modal modal kultural kita berkarya mungkin bagi kalangan seorang pameran menganggap oh ini bukan rana ini hanya seni yang tumbuh di masyarakat bisa gak itu dikolaborasikan misalkan belum lagi persoalan kerap di Bali misalkan pertumbuhan sesuatu yang berbasis kerap kan itu kan karakteristik Bali sekali misalkan kalau ngomongin di sini banyak kan di Bali itu maksudnya tentu sekali dengan teknik berduanya dan bikin macam-macam yang tradisional muncul sekarang orang kayak bebe yang membuat karya bagus di depan ditutupin di kain kan kalau dari segi ketika ada yang menjelaskan ya konteksnya tapi bagaimana pandangan kurator-kurator yang melihat cara-cara baru itu apakah cara-cara baru itu akan dikuratori oleh kurator yang baru juga atau kurator-kurator yang sudah lama perjalanan itu juga bisa memandang itu sebagai satu karya yang layak dipertimbangkan seni ke depannya berlanjutan semua saya lupa saya lupa dia coba mendalami bali dalam waktu dua minggu terus dia tanya selalu di bali itu ada gap ya gap apa kok aku datang ke seniman seniol ini ketika aku ngobrolin seniman muda ini terus dia bilang enggak itu bukan seniman dia cuma anak muda yang seni-sen itu ada gap ya jadi waktu itu malah kayaknya gak tahu makanya dia pengetah gimana pas lu seperti kurator lu melihat ibu mungkin dede juga gak tegutkan dede sekarang anaknya yang mixnet janya jebel-jebel jadi penasaran ini akan dibawa kemana emang proses spekulasi dari nanti ya kalau saya melihat kan sudah nasib fine art ya nasib fine art itu atau seni ya harus ada kreativitas karena muncul kreativitas tentu kreativitas ini kan dampaknya adalah politik kemudian pemberontakan terhadap yang sudah ada yang sudah mapan itu kan itu diberontaki si kreator ini kan kalau diberontaki dia kan menjadi sama dengan yang tradisional jalan satu-satunya harus diberontaki diberontaki tapi dicuri juga tradisi mungkin bukan tradisi kelokalan itu diambil kemudian diinterpretasi ada kreativitas di situ yang kalau orang tradisional dianggap memberontaki kayak tadi anak muda ini hanya bermain-main itu kan itu ketika di fan merasa wih nih kok ini dengan cara begitu dia bilang padahal dia sedang memberontaki yang mapan ini dan selalu akan seperti itu di setiap jamannya akan terjadi peristiwa selalu selalu iya pasti akan ada pemberontakan terus ketika yang rumit diberontak oleh yang simple kenapa harus ada partisipatori adalah inti mencairkan ini seniman ini tiba-tiba tidak dipahami oleh masyarakat maka dia harus turun untuk memaparkan proses kreasi dia idenya dari mana kenapa ini dijadikan jadi dia budayawan sekaligus apa dia benar-benar berfungsi sebagai avant-garde kalau dulu disitu ada avant-garde disini avant-garde konseptor atau pengetahuan atau apa saja karena dia ada di depan masyarakatnya sebawah itu di avant-garde itu sejarahnya sudah hilang tapi tetap aja di kreatifitas pasti selalu muncul nah ini kayak tadi sebetulnya saya ingin dia punya ideologi apa sih sekarang sebagai kurator tapi dia hanya maparin fenomena semacam tadi itu kalau ada ogoh-ogoh ini sebetulnya kan mengelibatkan masyarakat itu fenomena-fenomena participatory yang tradisional nah yang dimaksud dengan participatory di konteks hari ini sesungguhnya kan ada transfer pengetahuan yang lebih masif dan lebih apa simbol personal itu di dideclare kemudian menjadi apa milik konvensi masyarakat kan itu yang diharapkan dari apa pemberontakan sang seniman ini gitu sehingga katakanlah kayak tadi Dewa bilang sudah membentuk komunitas membuat ruang apa dikutuk nah itu di Bali rata-rata orang-orang orang-orang membuat itu terlalu keestetik saya lihat nggak tahu apa ketemu projek ini apakah berlanjut dengan ideologinya gitu yang saya waktu dulu itu saya merasa ini mestinya menjadi sesuatu lah gitu yang merahkan yang merahkan yang merahkan yang merahkan yang merahkan yang projeknya ini ketemu projek itu ya mungkin nama tempat ketemu projek ya itu maksudnya ini kan satu komunitas yang terus akan bergulir kan kan itu tiba-tiba seperti tidak aktif nah itu kan disini nah disini itu yang kurang maksudnya ketika membentuk dulu ketika saya dari TB S2 itu pertama disini ada galangkangin buat art space galeriput di siapa murah disangnya buat saya keliling saya tanyain apa sih konsepnya semuanya hanya pamera selesai bahaya tidak ada kesadaran literasi tidak ada kesadaran memang menjangkau sesuatu untuk sustainable kemudian melahirkan kebudayaan kebudayaan dan mencatat konsep baru itu untuk bisa dibaca oleh publik nah di Bali itu yang kurang makanya ketika Cusus hadir dengan cara gaya ini harus disupport jadi maksudnya dia mungkin undang para antropolog yang masih kuliah loh yang masih kuliah dia sudah mengundang Pak Bandom siapa yang senior coret aja ini pemberontak mengubah senior itu sulit merubah yang gak tau tau apa senior itu punya pengalaman kalau kalau menganggap bahwa senior itu sudah mentok banyak sekali senior juga sangat dinamis makanya kan harus bisa pintar-pintar kita melihat siapa berteman dengan siapa artinya bukan bukan artinya jangan menjudge bahwa oh ini jadi kan itu juga membutakan satu bentuk share seperti ini karena disini kan mesti benar-benar clear kemudian kita memang mencari jalan tua artinya bahkan saya merasa lebih muda banget dengan Dewan maksudnya saya lebih muda dari KTV dulu saya bikin workshop ada Donald karya Suklu ini jelek bagus sih gitu ya disini waktu diskusi ini bukan soal jelek dan bagus saya sedang share satu bentuk proses seni yang prosesnya menjadi bagian peristiwa seni maksudnya kita bisa nikmati bukan hasil akhir itu kan konteknya yang berbeda artinya kalau dia dilihat melulu dalam satu bingkai itu yang menyesatkan sesuatu makanya kenapa kita perlu ketika mempresenting sesuatu harus membuat bingkai sehingga tidak dibaca dari berbagai hal sehingga fokus tapi mendalam satu bingkai tapi dia dibaca tapi mendalam dengan ilmu antropolog dari bahkan ilmu-ilmu yang alam atau apa yang semakin mempertajam memperkaya karya seni itu bisa dilihat dari berbagai sudut nah kalau di bali sungguhnya kan kan ada fenomena seperti ini kalau kita lihat dari tadi saya sudah singgung sedikit karya kalau di bandung dengan asmuju menjadi fine art kemudian foto apa film sekarang ada art film jadi karya art juga semua bahkan kemarin si bali art bali dengan guru sebagaini kan coba dia yang membaca seperti tadi bilang bahwa marmar diundang orang yang tadinya dia membuat membuat ogoh-ogoh tapi saking dia fine artnya karena selalu berbeda dia lihat itu fine art sekali kemudian layang-layang yang dibuat dek gue itu juga sangat fine art apalagi dipresenting dengan cara tertentu jadi di bali banyak sekali kerajinan tanda kutip dibuat secara tapi sesungguhnya si seniman melakoni sangat fine art dengan seluruh jiwa dan raga dengan kesadaran dengan kesadaran fine art makanya disinilah sang kurator harus punya kepekaan untuk mem apa memprint kamu ketika didetekti ini kamu sangat fine art makanya ini ada istilah juga apa karya-karya art limited karya yang diproduksi tetapi dia sangat limited satu-satunya tapi dia sebetulnya bentuknya produksi nah hal semacam ini kan bagaimana seorang kurator ataupun katakanlah organiser atau yang akan membentuk satu wacana tertentu harus melihat fenomena itu yang di Bali sebenarnya sarut-marutnya selain kita kan di Bali kalau dilihat dari Bandung selalu senimannya karena ada pariwisata dia berkarya karena ada turis jadi kan itu sudah dicekoki padahal tidak seperti itu banyak sekali seniman Bali yang berkarya tidak hirau oleh ada turis atau tidak ini adalah jalan hidup saya nah ini kan terlalu kayak tadi tuh senior datang nah itu kan sangat pribadi sih itu bukan suatu bentuk general dari keseluruhan itu-itu pastilah seniman-seniman yang terlalu sempit dalam memandang kesenian tapi ada juga seniman-seniman yang sesungguhnya ayo dong ayo dong ini kalau gitu saya warna prasta aja kalau sudah ada yang ada prajurit sekarang semacam itu kan jadi nah makanya kalau dia ini kan saya selalu kalau ketemu dia saya ingat adik adik darmawan yang ruang rupa jadi itu satu sangat fenomenal karena dengan kesenian ributnya itu menyatukan beberapa disiplin ilmu dari grafik dari musik dari film semua berkumpul kemudian membuatlah satu bentuk kesenian yang dianggap akhirnya mewarnai dari seni-seni yang ada yang konvensional dan menjadi tren sekarang karena dia konsisten itu yang saya bilang bagaimana dia mesti konsisten 10 tahun 20 tahun dengan ideologi dengan ideologi cemeti dia kan seniman itu dua-duanya akhirnya membuat galeri membuat yayasan itu mau bilang apa dia kurator apa bahkan dia melampaui itu kan makanya kan ketika kita memang harus menciptakan di Bali bagaimana harus menciptakan saya sebut diri saya bukan kurator saya sebagai ini dan itu narasi kecil kesempatan kita membuat terminologi baru galianya di lokal ada bahasa dari Jawa kuno dari Sansekerta dari apa galianya buat satu statement kita pikirkan dan itu dinyamai pasti orang melirik literasi ideologi dan keberlanjutan yang konsisten karena 10 tahun baru bisa kita membaca polanya orang di seni itu kan pertarungan persepsi siapa yang kuat terus medrel dengan persepsinya orang tiba-tiba langsung ikut melakukan konsep kita itu dasyatnya intensitas itu kan disitu dia siap jadi kurator itu pertanyaan mas nama bukan sebagai kurator polanya itu kayak gini ya tapi dia sudah di judge dia dia sudah di sama siapa waktu di waktu di ubud dia di ubud kan pemerintah sudah mau kurator nih saya tiga punya pengegara satu dua tiga sudah dikasih seragam sudah tersertifikasi itu bukan aduh jadi bab harum ini sih pertanyaan dari sepert saya yang bukan dari dunia selinggu tanya ke saya ya sampaikan aja mumpung kan dia mikirnya karena saya sudah di galil saya ngerti terus saya gak ngerti dia kayak gini kurator tugasnya apa sih kalau misalnya dia menilai satu karya atau memilih satu karya berarti sangat subjektif dong sejauh apa kuran kurator itu biar dia netral dan tidak tidak memasukkan interes-interesnya dia secara secara senimannya sepertinya tanya lagi sampai harga sih cuman kayaknya harga juga itu learning experience juga sih nah pengen tahu itu sekarang misalnya Dede punya konsep belum dulu ke Dede gimana caranya supaya Dede tetap netral ketika memilih karya terkenalkan masukkan interesnya kuratornya itu sejauh nggak bisa karena subjektif dong nggak bisa nggak bisa nggak mungkin karena justru ideologi itu kan sangat tidak netral tinggal ideologi ini apakah bisa diterima cukup banyak masyarakat atau tidak nah itu kan tergantung ideologi ini cukup kuat dan universal kan gitu bisa dijangkau banyak orang kemudian terkait subjektifitas ini tentu tetap ada objektifitas bahwa kenapa seni mani di file mungkin CV-nya kemudian karyanya memang secara kualitas dan konsep nah itu kan objektifitas artinya memang layak untuk dipakai kayak ini saya nggak tahu blue draw ini dia sebagai konsep atau hanya pemantik medium karena kan kalau dilihat dari ekspresi kan sesungguhnya itu tidak konsep dia cuma pemantik medium bahwa medium bisa menjadi konsep tapi disini blue draw sepertinya hampir kalau bahasanya sindunata hampir maksudnya tanpa pakai blue draw pun bisa sesungguhnya nah itu kan konsekuensi dari ketika kita bisa mengangkat tematik blue draw apakah konsisten si seniman atau si kurator untuk memakai blue draw ini sebagai medium ideologi medium kalau tiba-tiba ada banyak karya yang pakai kanvas bisa juga di atas triplex bisa nah ini yang kadang-kadang menjaga konsisten terhadap tematik itu sejauh mana kalau keberhasilannya justru disitu kalau dia konsisten dengan art project blue draw ini oh terbaca sekali kalau tidak wah ini hanya sebagai pemantik ataupun impuls awal saya tadinya kan sebelum melihat ini kan memang sempat sih Badung itu meminta bagaimana Badung memiliki branding akhirnya saya hubungi seniman mengui yang dulu saya pernah lihat disitu ada seniman yang memakai blue draw sebagai medium artinya kan oh ini menarik juga tiba-tiba ada blue draw cara mempresenting dan memanfaatkan blue draw itu kan menjadi penting dipikirkan ada beberapa hal yang memang masih tekstur ataupun kualitas karakter dari blue draw itu masih muncul nah satu sisi ada yang enggak nah ini berani enggak tiba-tiba karena kamu enggak ini konsisten kamu enggak bisa masuk kurasi saya kan nah disitu kan pertarungan sang kurator juga disini ketika secara keseluruhan karya itu dihadirkan kurator menjadi menjadi ini di depan tapi bahwa dalam kurasi itu justru ada catatan-catatan bahwa ini proyek nanti akan bergulir terus blue draw bisa juga buat catatan kurator bahwa dari sekian persen seniman yang diundang hanya 50% merespon dengan oke 50% tidak karena persoalan apa itu juga bisa dijelaskan mungkin bukan dijelaskan dipaparkan karena dia itulah ketika kita mampu memaparkan itu kan kita sedang memaparkan sudut pandang si seniman juga terkait dengan wacana yang kita glontorkan sama waktu apa ini apa dulu saya mengundang belia rawan sama jirna kan enggak mau dia kedua-duanya mau atau tidak mau saya sudah mengundang ini sudah sudah peristiwa gitu ya ketika saya bertatapan muka mau atau tidak mau itu sudah kesenian nah saya membuatlah satu ruang tempat yang lebar begini saya isi tulisan maunya jirna mana karyanya kok kosong enggak tahu sehari aja jirna diskusi sama jirna gitu nah disitu ketika ada diskusi jirna akan memaparkan kenapa dia tidak menolak ajakan saya sebagai organizer pada saat itu gitu nah maunya saya seperti itu dan itu sudah kesenian artinya bahwa itu sudah peristiwa sudah satu bentuk persepsi seni itu kan persepsi pertama persepsi ketika dia tidak mau kenapa berarti dia kan mensuversi kurasi atau menolak kurasi kan bisa seperti itu dan itu tidak masalah ditolak ataupun mau itu sama aja kualitasnya tinggal kita bisa memaparkan bentuk kenapa dia menolak ada kultur apa ada karena kurasinya dianggap seperti apa tapi akhirnya kan mau dua-duanya akhirnya kalau enggak mau berarti kita perlu eksistensi akhirnya mau dua-duanya erawan pas tahun baru perpomod pas malah terjadi tahun jirna waktu bakar-bakar perpomodnya perlu eksistensi ya nah di Bali menolak dan tidak itu karena traumatik nah kembali kepada kurasi ini ketika menyodorkan kurasi mestinya kurator harus punya visi yang jelas 10 tahun ke depan jangan hanya tadi itu sekali event selesai nah senior-senior ini kan sering berhadapan dengan kurator yang semacam itu dan bahkan finishing touchnya tidak bagus itu yang mereka takut nah saya paparin bahwa saya 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan seperti ini kalau gitu saya ikut jadi kan nah disitu perlu membiarkan konsep juga saya melakukan ini akan begini ada janji tapi jangan palsu janji tapi kan sudah ada gini ada MOU ada apa kondra gitu ini pak 10 yang kau ngomongin ini masalahnya ini kembali pada musyawarah pada akhirnya pak nah pada saat disini kan kurator susah disini kan kurator yang berperan tapi pada saat ini kita kelompok apalagi ke daerahan ya pada saat saya ngomong tapi 60% menolak saya maji jadinya itu dengan sangat berterima kasih ditolak mentah-mentah gitu pada akhirnya nah padahal sebenarnya ini kan 60% lebih yang menolak cuma dari yang menolak itu gak ngeluarin apa-apa itu masalahnya makanya apa yang saya sodorkan itu yang diambil oleh yang mau total 130 yang ikut cuma 28 nah itu kan udah hampir 70% tapi yang menolak itu tidak mengajukan apa-apa nah itu dicatat ya di sana masih orang makanya sempat terhenti sebenarnya lebih baik berbuat walaupun ya itu pada akhirnya hadirannya ini dijual sebagai pita itu bagus ditolak lain gini oh ya ragu nah gitu lah ada juga masalah seperti itu ternyata pasti di apalagi komunitas besar apalagi komunitas seperti itu gimana senasib ini Amarawati gimana Amarawati coba kalau saya di komunitas tempat siring problemnya karena memang beranekar agama itu karena dewa pasti tahu dewa juga ada dalamnya beranekar agama pemahaman itu tapi memang kita sepakat dari awal kalau di komunitas saya dan dewa di tempat siring kita akan berangkat memang dari persoalan yang ada di sekitar kita ideologinya udah terbentuk mulai terbentuk pertama kita disini ngomongin peradaban air ketika tahun 2016 kemudian setelah peradaban air itu ngomongin situs pada saat itu situs-situs tampak siring dan yang dijiwa oleh peradaban air itu kemudian di beberapa tahun berikutnya kita riset tentang seniman-seniman yang pernah ada di tampak siring yang menjadi semacam apa ya seniman itu ada dulu dan menghasilkan karya yang lumayan menarik seperti seperti The Bagus Gerbuah itu tetapi itu tidak pernah masuk dalam catatan sejarah Senjur Lupa Bali tidak pernah masuk Pita Maha padahal The Bagus Gerbuah ini sangat berinteraksi dengan Bonnet karyanya itu yang sekarang di Belanda yang orang main sepak bola itu itu sempat di koleksi Bonnet tetapi dia tidak masuk di Pita Maha bersikap tidak masuk mungkin bersikap tidak masuk tidak mau masuk akhirnya kami ditampak siring teman-teman sepakat untuk menelusuri seniman ini siapa si seniman ini syukurnya ketemu keluarganya cucunya bahkan juga masuk komunitas kemudian karena karya lukisnya sudah tidak ada ditampak siring hanya tinggal beberapa ada beberapa ada satu dua dan sisanya ada di museum Belanda akhirnya kami sepakat untuk melihat apa yang ada ditampak siring dulu melihat hasil karya beliau yang ditampak siring tatu seni ukirannya yang dipuro-puro barongnya setiap minggu kami riset kami melakukan penelusuran riset sederhana penelusuran ke pura-puro yang ada jejak-jejak karya beliau sampai juga ketemu kemudian berbagai kekhasan kalau beliau mengukir perwujudannya selalu seperti ini dan di tiap-tiap pura berbeda-beda cara beliau dan ada sisi-sisi nakal yang muncul disitu ada keunikan seperti bomo yang dibuat seperti empas tiba-tiba seperti rangdo rangdo yang tiap sudut berneka ragam bagaimana melalui sementara kami baru melakukan pameran tentang gerbuak itu sekali komunitasnya soal presenting kadang-kadang presenting geruang publik selain itu kan ada aktivitas riset kemudian mengolah data itu risetnya sampai sejauh mana karena kalau saya melihat tampak siring kan hampir sama dengan mbak Duan disitu ada ukir juga macam-macam seni rupa pengrajin kemudian bahkan kalau konteks ke masa lalu tampak siring dengan ini ada candi pusat kerajaan itu kan artepang-artepang yang bisa kita ambil maksudnya dari situ kita berangkat menuju hari ini artinya bahwa setelah ada sejarah balikuno kemudian masuk ke balikini kemudian ada kita mahal kemudian ada yang memberontak itu kan cerita-cerita yang yang cukup menarik sebetulnya kalau ini bahkan ada pejeng komunitas pejeng ini kan sesuatu yang kalau itu bisa di create diambil dan kemudian di blaming oke banget tapi memang harus ada yang literasi kemudian apa ya intent untuk mengelola itu kami sekarang sedang persiapan di pameran berikutnya dua tahun persiapan dan pameran itu jangan selalu kayak dia itu jadi gak usah banyak dulu bisa aja membuat pameran itu tiba-tiba tiga orang aja ini cocok ada konsep yang hampir mirip tapi kok karyanya sangat personal hadirin aja dan disupport oleh yang lain karena kan nah itu kalau punya visi yang cukup panjang kan bisa aja bergantian tidak hanya sekali biar gak semuanya ingin ikut kemudian karena soal kurasi tiba-tiba ingin memaksa ikut padahal belum tentu masuk dalam kurasi itu kan persoalan di Bali kalau masuk ke komunitas yang cukup besar saya buat apa ini apa itu juga ada yang nawarin ini buat instalasi juga ini tapi buat saya gak layak dia tidak siap untuk berkolaborasi dengan masyarakat kita buang walaupun teman nakrab walaupun ini gitu karena kan oke biarin dimarahin tapi ini kan berjalan panjang jadi oke kamu marah nanti tapi nanti kamu jaduh cinta setelah berikutnya karena kan ternyata intent dia tidak hanya sesaat di kesenian mesti nafasnya panjang seperti itu ini ada satu persoalan yang kita juga pernah muncul waktu kita bikin program Tempasa itu kenapa namanya Tempasa dan itu spesifik sekali sepertinya satu daerah satu area yang spesifik ada boundary-nya gitu intinya waktu kita mulainya kan lebih ke konsep bahwa kita bertempat di Tempasa dan Tempasa belum ada tempat yang bisa berkesenungan intinya seperti itu tapi kita setelah itu kita tepat pertanyaan bahwa kenapa ini hanya Tempasa bukan Badung bukan Dianya bukan tempat lain nah ini juga munculnya pamerannya karena ada dorongan buat Badung dan dan of course di masing-masing wilayahnya juga kepengen punya sendiri-sendiri ya seperti sempat di Tempasa Siring tempat yang kemarin Act of Bali itu lebih ke Badung juga ya Act of Bali enggak emerging berupa muda jadi ya pertanyaan saya apakah ini fenomenanya sebenarnya gara-gara karena ada lebih ke dorongan dari pemerintah untuk mengadakan sesuatu atau apa apakah Balinya bisa eksis secara satu atau harus eksisnya segmen ya itu dah apa ya ketika ada narasi kecil bisa berbicara era era semacam itu kan membuat setiap daerah ingin menunjukkan dirinya gitu dengan potensi dengan keterbatasan dan kelebihan itu kemudian karena apa ya follower merayakan yang ada dari luar jadi presenting ini tidak sempurna gitu yang saya lihat yang saya lihat seperti itu tidak terlalu lokal jenius sehingga dia bisa sesaat saja tapi kalau itu didasari oleh kebutuhan kembali ke psikologi bahwa itu kebutuhan tentu dia akan panjang kita bisa lihat umpamanya seniman-seniman personal yang otoduda tanjung mangku jenggo atau ada di buleleng juga ada itu kan kebutuhan orang lihat atau tidak dia tetap berkarya sesungguhnya yang diharapkan di seniman kita kan seperti itu bahwa dia akhirnya memahami kayak dewa oke saya harus lihat pasar itu kelebihan yang harus dipahami juga tahu peta seni rupa atau medan sosial seni yang lain tapi kalau bisa menjaga bahwa seni itu jalan hidup sang seniman itu yang paling sebetulnya paling ini karena ketika ada di ranah itu justru praktek seni ini akan melahirkan teori kan gitu karena dia saking pemberontakannya saking sadis sekali ekstrim gitu karena kebutuhan personal kan gitu tapi kalau itu tidak kebutuhan psikologi dia akan kelihatan sekali sih gitu dia akan ambiar lah nah makanya kan seniman ini memang intensitas kemudian yang menguji intensitas itu tentu waktu kan konsistensi kalau dia memang ada kebutuhannya disitu pasti akan betul jadi tidak bisa katakan lah karena ada publikasi karena ada tulis-menulis karena ada pameran-pameran beberapa seniman tiba-tiba ada di posisi tertentu kan nah kan itu satu bentuk capian di luar diri si seniman yang sesungguhnya capian itu kan sebetulnya ada di seniman itu nah kalau itu dianggap capian yang sesungguhnya kan bahaya juga nanti justru dia akan terlok oleh capian ini bukan kebutuhan personalnya nah ini kan kadang-kadang seniman juga harus bisa bisa melihat dirinya saya ini benar-benar butuh enggak dengan ini atau ini hanya saya melihat respon dari luar saja ya sama sih dengan kebutuhan membeli barang mata kita kalau ini melihat ini bagus tapi antara memang dibutuhkan atau hanya sekedar senang melihat kan itu berbeda komplek juga ya iya sih dan mungkin tadi yang tanyakan itu seperti yang terjadi di Benary yang ditestingkan dan ternyata cukup sukses berarti kan itu sebenarnya enggak perlu sentral satu tapi bisa aja dihidupin nih daerah-daerah juga jadi mungkin aja enggak apa-apa maksudnya tanpa siring nanti ada dengan apanya terus kelompong dengan apanya terus dihianyar Bandung ada apanya mungkin dan pasar pun ada apanya mungkin itu juga enggak masalah sih ya justru harus setiap tempat ataupun ruang ataupun komunitas harus memang hidup makanya yang disamakan itu adalah bentuk komunitas ini aktivitasnya apa mereset kemudian meliterasi sekali-sekali mem-presenting ke ruang publik rupa pameran atau aktivitas apa jangan hanya presenting ini jadi ulang tapi ada hal lain kebudayaan yang lebih besar yang mau di-create gitu kan gitu nah kalau setiap daerah ada kan tinggal meng-connect kayak kemarin itu yang sus-sus bikin mapping event itu kan menarik jadi siapa nih punya punya event masukin ke sini jadi orang hanya baca satu ini audien bisa lihat oh ini disini ada disini ada gitu kalau saya kesana melihat pameran selain pameran ini ada enggak yang lain kan bisa seperti itu saya bisa mengalami apa enggak siap enggak masing-masing komunitas ini juga menyiapkan itu tidaknya sekedar karya ini bagus sudah beda bahwa ini produk oke dibalik produk ini kan ada proses ada kebudayaan ini mestinya harus digarap itu yang belum digarap nah sekarang kalau bisa di setiap komunitas sama tiba-tiba kita pasti seperti connect kalaupun belum ter-connect sama kita melakukan dan tentu medan risernya kan berbeda-beda keunikannya kan justru di sini beragam beragam kayak tadi di CP bilang bahwa yang penting sharing gitu connectivity gitu bukan finance bukan material tapi gimana kebudayaan itu tiba-tiba orang-orang sadar kan lokal genius-nya kebudayaan lampau yang dimaknai hari ini kan gitu tidak memaknanya tidak seperti dulu yang lebih penting kan di situ sebetulnya bahwa tiba-tiba akhirnya Suryawadu ini mau dipakai art objek yang untuk interior itu kan itu kan sudah fine art yang sudah diproduksi kemudian dia berfungsi sebagai interior sebagai barang yang bisa dimaknai oleh setiap audien nah itu sudah ke proses berikutnya dan itu sangat healthy itu sangat sehat karena memang pada akhirnya juga kita harus lihat siklus gimana tidak cuma mengangkat tapi juga gimana bisa jadi satu industri juga yang cukup sustainable supaya tidak cuma ideologi ideologi tapi lapar tidak makan saya setuju samping itu kan ketika ada kita hidup perlu ini ilmunya dia punya interior exterior jadi gimana bikin pelu kamar yang baik tiba-tiba disitu ada karya ketika ngopi kita bisa memaknai karya si seniman ini yang punya sejarah semacam ini kan itu ilmunya Suryawati dan arsitek yang tadinya kosong tiba-tiba ada bangunan dia sudah itu pelu nya gimana pintu masuk paling tidak berapa supaya nyaman masuk tapi sebelum masuk ini harus ada ini disini biarlah ada jeda ini sangat menarik sebenarnya itu juga sesuatu yang kita lihat waktu kita ada proyek yang cocok dan adanya kita bersentuhan dengan berbagai ragam seniman dan desainer dan berkarya kita suka berkolaborasi juga itu salah satunya yang membuat yang kita pikir sangat menisi dari segi gimana kursus galeri sebagai satu platform juga bisa menisi kursus yang sebagai satu bisnes dan ini lagi step berikutnya ini kalau di luar negeri sudah menjadi branding maksudnya kerjasama dengan institusi tertentu banyak art commission di luar negeri justru menjadi terkenal seperti di gereja gereja nah kita kan disini kalaupun Nuarda membuat GWK artinya sendiri yang membuat bukan dari institusi tertentu nah sekarang baru dijual ke institusi tertentu alangkah baiknya kalau berkembang commission work yang memang ada orang yang punya duit dan ingin membuat art yang monumental kemudian bekerjasama dengan si seniman oh dulu itu berarti swadaya iya iya swadaya baru kemarin dijual itu kan karena kurang ambil kan gak bisa jalan makanya kan surawati dengan zende bisa aja melakukan itu maksudnya mencari orang-orang yang punya apa painan berlebih kemudian dia sangat concern di kesenian dan dia ingin buat sesuatu yang monumental unik kemudian paint art gitu bisa hire seniman siapa cocok kalau konsep semacam ini itu luaran dari ekosistem yang oke kalau itu sudah oke saling mempercayai bukan saling praduga tak bersalah berpraduga seniman harus sering ngobrol dengan suriawati suriawati harus sering ke seniman gimana ya karena kadang-kadang kan belum tentu kalaupun sering ngobrol kalau kita tidak terbuka kan nanti seniman ini kalau di ini mau gak harganya soalnya kalau ruangan ini cuma segini nanti tersinggung seniman yang gitu-gitu kan perlu diobrolin commission work belum tentu dengan sesuai dengan harga nah kadang-kadang seniman ini kan kakunya di situ ketika karya dia commission work dia ada di ruang publik tanpa dapat paint art sebetulnya dia sudah dapat bayaran publikasi kan gitu kayak di awal tadi kan ketika dia mengeluarkan uang sendiri tapi efeknya itu kan gak berupa balik ke uang mungkin expose terus gitu kan itu darinya apa tahapan berikutnya ya itu kita sadar salah satu peran ya itu soalnya orang desainer dan desainer yang memiliki apa ya maksudnya udah konsisten juga untuk memproduksi sesuatu dan membaca kemauan pasar kan gitu karena saya kan merasa di Bali jarang itu kita sering jadi konsum jadi orang yang membuatkan itu tiba-tiba saya karena sahabat sebagai arsitek setiap ketemu pasti ngomongin itu akhirnya ini belum ada gini loh kita kurangan art objek atau apa untuk interior kurang unik harusnya lokal jenius gimana nih harus buat dong ini ya gitu jadi kan karena tidak cukup hanya suriawati harus banyak sama dengan komunitas ini tidak cukup hanya satu komunitas harus banyak kalau sendirian kuala ha beda bahasa merchandise yang dibuat oleh desain produk sama seniman itu perlu komunikasi enggak kalau seniman kan saya pernah bertengkar disitu ketika ngomongin ini saya ditanyain kamu punya sudah dipikirin nyiapin gudang kok saya disuruh nyiapin pikirin gudang yang lain dong saya konsep aja jadi ya ya itu kayak ruang rupa itu paling cukup perfect kolaborasi senimannya jadi ada yang mikirin grafiknya ada yang mikirin filmnya musiknya fun artnya nyambung lah rame gitu kan sampai kepicet makanya dokum mental untuk memilih dia sebagai art director kan suatu yang luar biasa mestinya itu buat Indonesia dia mengangkat Indonesia di Asia dia aja bayangin artinya bahwa konsep yang dia perjuangkan hampir 10 tahun lebih kan membuahkan hasil jangan dilihat dulu kita memakain uang rupa bikin ini tiba-tiba satu ruangan itu berubah jadi perkustakaan berubah jadi tempat pemutaran film bermain musik cuma satu ruangan itu artinya dimana maknai ruangan itu berubah-rubah maknanya saking mungkin gak ada ruang tapi karena ada visi yang terus continue ya berjalan tetap berjalan kalau di Bandung ada prop awan sutiawa dia punya garasi malam kan memang tidur di situ mobil pagi kan dia ke kantor kan kosong dimaknailah menjadi ruang kesenian bisa artis terkenal kesana gitu tergantung mengerin itu kan gitu makanya ruangan sop ruangan sop kios jadi rumpapan mungkin balik ke partisipator yang Pak Sukku bilang kalau menurut Pak Sukku sendiri dengan pengalaman Pak Sukku yang sedap ya apa saat ini kayak karena aku kan dari creator in residence ini juga kita di expect membuat sesuatu nantinya aku emang ya aku gak fully kurator juga aku kan dimana aku memang dunia seniman terus emang tertarik dengan riset dengan nasib juga tapi aku sebenarnya keterangan dengan community art itu juga partisipatory itu juga tapi aku masih bingung juga ngeliat di Bali itu sebenarnya apa sih yang diputuhin di sana partisipatory itu gitu karena apakah sebatas workshop aja apakah sebenarnya atau apa gitu jadi di keseniannya dan apakah karena buat aku menyebatani yang ada di akademis dan yang ada di masyarakat juga masih aku belum liat gitu maksudnya aku youtube emang belum maksudnya sekarang diisi kayak apa apa mungkin apa mungkin apakah ada yang genting diperlukan atau tidak gitu sebenarnya tidak apa biasa-biasa aja mungkin perdebatan apa sih yang harus kita bahas di Bali sendiri apakah mungkin yaitu permasalahan komunitas-komunitas itu apakah itu ini kan di Denpasar nih ini pusat lah anggap apakah nanti kita bisa buat macam situasium atau konferensi apakah itu akan menyebatani atau tidak kalau di kampus memang dia baru memproduksi seniman gitu ya belum meregulasi kemudian membawa ke konsumen gitu ya sehingga ketika dia tamat masiswa ini baru dia belajar dia hanya dicetak untuk bisa bikin ini bikin gini sehingga ketika makanya kita paksa di kelas akhir semester dan itu biasanya kita dimarahi oleh Prodi karena melampaui tugas tapi kan kita merasa harus dibekali mahasiswa dibekali pengalaman untuk mempresenting pameran nah itu justru karena menurut saya presenting ini penting karena diperlukan teori juga teori yang sangat komplek juga gitu nah di kampus seperti itu kemudian ada mata pilihan workshop saya pegang juga nah itu juga saya berat ketika ada workshop mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengundang dari luar biar berkolaborasi biar ketemu juga dengan masyarakat umum tapi kan itu juga tetap ada karena kan kalau top leader dari kampus itu tidak visioner biasanya yang gini-gini dipotong oleh regulasi kadang-kadang saya ingin ada teman-teman popo siapa kasih saya jam saya mau sharing ada begini ini penting untuk interior untuk ini ketika saya mau ngajuin gitu dikat oleh regulasi ini harus ada uang ini harus ada pagu benar-benar tidak mudah kalau ada top leader yang oke kemungkinan dia bisa atur buat polisi polisi baru nah soal terkait dengan partisipatori biasanya kalau seni salasi saya selalu suruh untuk ada performen ini melibatkan di luar di luar seni seni rupa kadang seni pertunyukan kadang tiba-tiba ada orang dari UNUD diajak saya senang ini orang luar juga masuk artinya kan disitu ada komunikasi ada paralel kalau saya mengistilahkan paralel kelas artinya seni pertunyukan terlibat disitu mungkin dari musik tiba-tiba dari sastra padahal disitu tidak ada nah itu kemudian terkait dengan di ruang publik kalau saya melihatnya sederhana sekali pintar semacam ini karena seni kreatif dan pemberontakan dia pasti eksklusif masyarakat tentu tidak akan paham bahkan sering kita dianggap pandalisme yang agak ekstrim ininya kan digibuli oleh masyarakat kan gitu karena memang berjaraknya nah ini penting harus diadakan satu bentuk penyelarasan maksudnya ya didekatkan caranya terserah lah masing-masing punya rupanya membuat nah kalau sus-sus mengenang murid-murid atau anak-anak yang dampaknya pendidikan sharing pengetahuan kemudian muncul apresiasi kalau muncul apresiasi seniman kok juga diuntungkan suatu saat dia punya duit atau dia pengen karya seni dan punya duit kan juga bahkan regulasi ekonominya ada gentingnya sih disitu sayangnya apa ini tidak masuk ke kurikulum Kemendikbud mestinya nah hari-hari ini kemarin kenapa saya mau jadi kurator pameran anak-anak muda itu karena saya ditelepon sama Kemendikbud punya program belajar kepada seniman belajar kepada maestro seniman diundang ke sekolah-sekolah untuk mengajar nah itu kan menarik itu kan menekatkan seniman ke anak-anak walaupun itu sifatnya lebih formal kalau masing-masing komunitas berbeda nah disitu kalau saya malah berpikir begini terakhir diberikan ruang untuk bikin pameran saya merasa kalau ini terus dilakukan Kemendikbud tidak perlu ada sekolah seni tidak perlu ada isi karena ini orang langsung masuk ke maestro sebulan di goddog disitu dan dia tahu kehidupan sang seniman baru bangun ngapain itu kan lebih dahsyat cantrik lagi kembali ke sistem cantrik dan dia setelah itu dipamerin di katrol dan di danai diajak keliling ke museum ketemu seniman itu kan cara pembelajaran yang menurut si orang itali itu enak sekali sharing cara pembelajaran bukan mengajar tapi sharing si pengajar dengan ini sama cuman transformasi pengetahuan kalau saya merasa kalau ini terus kemendikbud jalanin dengan serius tutup aja sekolah-sekolah kampus seni orang kadang-kadang kampus seni bikin alumnusnya tidak berani berkarya tiba-tiba tiba-tiba pak boleh bikin kamu pertanyaan kok boleh apa aja yang penting argumentatif tutuplah sekolah seni setelah bapak pensiun kalau bapak sebelum pensiun tutup kerja apa saya mau mundur dari dosen saya ngobrol sama pak bandem kamu mungkin gak ini dengan regulasi dari kampus atau institusi tapi kamu kan harus kasihan dengan mahasiswa kampus diperlukan juga dosen-dosen yang bisa lebih liar orang lain bikin nangis enggak di sini bikin orang nyaman aja berkarya penubrak makanya ketika dia ngajar di STD ya dong dobrak-dobrak walaupun disitu gak ada seni murni desain itu bawa ke pen udah dipanggil sama ketua STD STD jangan terlalu senia aduh ya orang gajinya juga 45 ribu selanjutnya cari penyanyi sulit gitu naik STD terlalu lempeng setiap kampus perlu goncangan biar memunculkan tapi itu cerita bener maksudnya beneran 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 enggak maksudnya gaji kan sedikit makanya senang saya tak jalanin banyakan makanya udah apa aja jalanin aja cuman ya gitu agak ya gak disenangin sama temen jadinya gak apa-apa kalau kalau sama murid-murid mereka senang yang garis garis kiri senang mas saya iya makanya tak ajak-ajak pameran mereka aktif semua tiap yang garis garis kiri senang yang positif-positif enggak kalau udah jalan aja jadi ya terkait dengan pasifator itu bisa bentuknya macam-macam jadi apa ya sudah melakukan makanya kalau ketemu projek itu berlanjut kan bisa disitu juga ketemu projek itu sekarang lebih ke fokus sama skizofrenia disabilitas jadi mereka ya emang itu karena mereka pengennya yang socially engaged dari awalnya jadi terus kebetulan karena membahasikan dapat projek membahasikan itu mereka ketemu dengan dokter ayat terus yang saya go terapis dan ketemu dengan teman-teman skizofrenia ini akhirnya radiansi sama kota dapat rumah berdaya jadi sekarang emang fokus kayak social entrepreneurship disana itu bentuk partisipatori juga sih tapi lebih ke kebutuhan khusus kan kayak ada teman juga setiga yang anak-anak autis dengan melukis itu partisipatori juga bahwa dengan art terapi itu persipatori juga tapi kalau melupakan BBM dan sebagainya disini perlu gak di kalau menurutku kayaknya perlu ada intensitas dalam diskusi-diskusi maksudnya gak pure pameran aja tapi ada semacam diskusi atau sharing iya iya diskusi yang memang di create artinya visioner juga lah gitu misalnya dia akan menghasilkan rekomendasi ada testimoni yang bahkan kalau bisa pemerintah mengakomodasi itu untuk bisa di cloning bisa dipakai dimana-mana maunya sih seperti itu sangat sangat perlu diskusi cuman memang harus di create di Bali sering ada seminar tapi kan sesungguhnya baru di permukaan kan belum di create kalau saya biasanya selalu memaksa kalau ada seminar harus setelah ini harus ada luarannya tahun depan harus segini kalau gak gitu ya memang menguap harus memang dijaga karena kalau gak dijaga memang susah diskusi kemudian ada kegiatan kecil makanya ruang pameran kadang-kadang memang kalau segini kan segini aja gak bisa kalau bisa nyari ruang pameran yang lebih lebih liar lah gitu kan di Bali Banjar juga sudah ada frame sebenarnya kalau di Bali itu boleh banyak dulu sebagai institusi yang gini kan style entah apa dari sini rupa tari atau apa perbedaan dengan yang lain itu kan ada di Bali Banjar misalnya contoh kayak bisa lukis style Banjar ini beda dengan ini tari juga itu versi Banjar ini artinya yang kayak tadi keberagaman itu muncul dari ketika gak mau sama dengan yang lain itu muncul di Bali Banjar sebenarnya dulu tapi itu mungkin berat untuk sekarang kalau memang melahirkan Bali Banjar sebagai saturan untuk berkesenian sulit politiknya berat banget cuma sebagai contoh seperti dulu terjadi misalkan dia di Banjar itu bikin saya gak mau ikut versi patung kayak gini kayak dimas dulu atau dimana kayak misal diubut Banjar kutus oh saya di taman begini di penestan begini institusi itu muncul di Bali Banjar mungkin nafas yang kayak dulu kita pinjem spiritnya itu mungkin seperti yang sudah berlaku di Tampak Siring walaupun itu bukan kayak Banjar tapi kan oh ini base in Tampak Siring oh ini base in dan itu gak hanya berlaku di sini rupa aja di tarian gitu kan begitu juga lelenggap-lelenggap di daerah yang lain di diolaknya ada diolak mencatat apa lagi yang menarik mungkin yang kita sangat mendalam didapat hari ini dari institusi memang kita butuh konsistensi dan jatuh terima kasih terima kasih di melepas berarti sesuatu yang terima kasih terima kasih Dan memang perlu menggerakkan lebih banyak lagi ya, dan siklusnya gimana supaya kita bisa membuat satu siklus yang kompleks. Kenapa semakin banyak di Bali penting, karena banyak literasi lisan, ada di Bali, mitos-mitos. Hal itu kan perlu diliterasi, maksudnya ditulis gitu ya. Dan itu masing-masing tempat berbeda-beda di Bali. Nah kalau setiap tempat itu tiba-tiba terbentuk komunitas yang intent di riset, itu sangat baik sekali. Nah ketika ini masing-masing sudah terbangun literasi kan tinggal kita sebagai kurator ya tinggal mencomot, meminyam, mencuri itu untuk dijadikan konsep-konsep tertentu yang diinterpretasi gitu ya, sesuai dengan cara berpikir kita hari ini kan gitu. Nah itu yang sekarang paling Google, setelah dibaca kayaknya ini cembarangnya nih datanya gitu kan gitu. Ini harus benar-benar turun gunung, akhirnya ya harus memang melacak seperti ini. Dan yang dilacak kemudian mungkin tidak hanya konsen di kesenian. Karena kan seni ini dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain yaitu antropologi, ekologi, apalagi yang keilmuan terkait dengan alam gitu kan, lingkungan itu perlu juga gitu. Sehingga bacaan terhadap artefak tertentu dan mitos tertentu benar-benar objektif tidak subjektif. Terima kasih sudah mendengarkan Kuskus Gallery Podcast. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe Youtubenya di atkuskusgallery. Terima kasih sudah menonton!